Halo guys, welcome back to my channel Pada video kali ini, gue akan ngedesain sepatu custom pada photoshop Dengan tema yang berbeda dengan sebelumnya Kali ini, gue akan ngangkat tema ragam hias dari Indonesia Nah, berhubung gue lahir di Cerbon, salah satu daerah penghasil batik di Jawa Barat Gue akan ngangkat ragam hias dari Cerbon Yips, apalagi kalau bukan batik Megamdu Jadi, disini gue udah siapin sepatu Nike Air Jordan 1 Low Sama bahan-bahan yang lain Seperti pattern Megamdu Sama color palette Nah, bagi kalian yang ingin belajar dengan bahan-bahan yang gue sebutin tadi Kalian bisa download gratis di description box video ini Untuk kalian belajar di masa karantina ini agar tetap kreatif Oke guys, kita bakal langsung aja ngedesain Tapi sebelum itu, bagi yang masih kurang mengerti Tools-tools apa aja yang bakal kita pake Sebaiknya nonton terlebih dahulu video yang gue buat sebelumnya Link video sudah ada di description box Kalian tinggal klik aja Atau bisa klik rekomendasi video yang akan muncul di pojok kanan atas Nah, setelah kalian tonton video yang sebelumnya Agar kalian mengerti tools-tools apa aja yang bakal kita pake Untuk mengeksekusi desain ini Kita lanjut untuk ngedesain Di sini gue akan mulai di bagian edit terlebih dahulu Oke, kita ikuti menggunakan print tool yang tersetting ke path Lalu kita seleksi Nah, jika sudah seperti ini Kita pergi ke selection Nah, sini Selection Oke Nah, setelah kayak gitu Kita pergi ke sini Lalu ke solid color Klik Kita warnain Kita pick ke warna biru tua ini Oke Lalu kita ubah Jenis layar ini Dari normal ke linear brown Multiple juga bisa Tapi di sini gue rekomendasiin Untuk ke linear brown Karena gelapnya itu Sesuai dengan pencahayaan yang ada pada gambar ini Nah, jadi seperti itu teman-teman Oke Kita coba desain lagi Logo Nike-nya nih Menggunakan tools yang sama Pen tool yang tersetting jadi path Kita seleksi logonya Nah, setelah seperti ini Kita pergi ke seleksi Ke sini Selection Klik OK Lalu seperti biasa Kita pergi ke sini Lalu kita pilih solid color Kita isi dengan warna putih Kita ubah ke linear brown Lalu kita coba Seleksi yang ini Bagian yang paling bawah Dari logo Menggunakan tools yang sama Pen tool Lalu kita seleksi Nah, jika sudah Kita pergi ke selection lagi Klik OK Lalu kita Ke solid color Putih lagi kali ya Nah, warna ini Klik OK Lalu ini Layar ini Taruh di layer yang paling bawah Nah, disini Perhatikan layer Kita tekan Ctrl Lalu jika ada icon cursor seperti ini Kita klik Nah, seperti ini Lalu kita klik ini Lalu delete Delete di keyboard Tombol keyboard kita delete Kita klik dulu disini Klik Dulu delete Jadi yang tadi kan ada Disini ada Setelah kita delete Tapi ini harus disini dulu Lalu delete Nah Build Terus Ini kan tadi ada logo Nike-nya tuh Logo shoes-nya Kita coba Ctrl lagi Tekan Lalu Perhatikan cursor-nya Klik Nah, jadi seperti ini Kita klik Pilih Color Fill 4 Layer Yang ini Kita delete Tapi harus Klik dulu ininya Nah, jadi Seperti itu Kita coba Kita coba juga Ubah ke Linear Burn Nah, seperti ini Lalu setelah itu Kita bakal Seleksi Bagian yang selanjutnya Tapi karena Pengeditannya sama aja Dengan bagian-bagian yang Sebelumnya Kita akan Percepat saja Agar durasinya Tidak terlalu lama Agar tidak terlalu bosan juga Oke Enjoy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, jika dirasa Sudah semua Proses seleksi bagiannya Kita lanjut ke proses berikutnya Proses masking pattern Bagian ini Bakal gue kasih batik Ini juga Dan ini Dikasih batik Lalu Di bagian tali sepatu Bakal warnain putih polos Oke Langsung aja Kita mulai Halo guys Jadi yang pertama Gue bakal mulai Di bagian yang paling besar dulu Kita klik Lalu kita klik ini Tekan ke alt Lalu ataskan Klik kanan Create clipping match Kita pindahkan Ke sini Lalu kita atur Setelah itu Kita bakal lanjut Ke bagian depan Kita copy Lalu disini Klik kanan Create clipping match Lalu kita pindahkan lagi Kita atur lagi Lalu agar terlihat Lebih realis Kita ke sini Klik enter Nah terus Kita bakal lanjut Ke bagian ini Kita copy Batik Kesini Klik kanan Lalu create clipping match Lalu kita pindahkan Kesini Kita atur lagi Lalu kita ke Custom warp Agar terlihat Lebih Realis Lebih melangkung Lalu klik Enter Nah ini adalah Desain akhir Dari desain Sepatu custom Yang kita buat Nike Air Jordan 1 Low Dengan tema Mengangkat ragam Miss Indonesia Dari Cirebon Yaitu Batik Megamdu Terima kasih Terima kasih Terima kasih.